Halo guys balik lagi jadi di video kali ini gue mau repaint velg ini gue mau ganti jadi warna hitam aja guys biar simpel aja gitu kan terus sama sekalian nanti gue mau ganti shockbreaker juga kayaknya sih pengen gue standarin ya karena gini yang pertama shock kts ini biar lebih enak kayaknya sih harus ini ya di rebound ulang disetting ulang dari dalamnya cuman di daerah ini daerah gue di tangerang ya gue belum nemuin ada tempat yang bisa kayak gini nih yang setting ulang shock breakernya jadi menurut gue sih ya masih enakan shockbreaker yang orinya Honda ya ini kalau sama standarnya masih enakan standarnya sih terus juga ini misalkan nanti kedepannya gue mau ganti di disk yang ukuran lebih besar jadi enggak perlu bikin-bikin bracket lagi langsung nanti taruh di sini ya kalau shock originalnya kan bracket ABSnya udah ditaruh sini guys nah karena ini shock breakernya punya varian 150 jadi harus banyak penyesuaian di bagian busin sini guys nih kalau misalkan kalian bisa lihat ini gua diganjel pake dua ring ukurannya sih gua enggak tahu berapa ya ketebalannya yang sebelah sini juga sama diganjel pake dua ring terus menurut gue sih diganjel-ganjel kayak gini ya emang harusnya bikin ya pakai CNC guys cuman karena kemarin itu gua kayak biar cepat selesai gitu jadi diganjel dulu nih pake ring terus jadinya ya putaran bannya sih menurut gua kurang kurang ini ya kurang lancar gitulah masih agak berat gua takutnya kalau misalkan nanti mau main kirian jadi susah nge adjust gitu guys karena putaran ban depan itu enggak sempurna ya maksud gue dia muternya enggak lancar gitu ya mungkin nanti kalau misalkan gua udah ada dua nemu tempat yang bisa ngotak ngatik ini shock breaker ini rebound terus nanti mungkin gua mau bikin busingan yang lebih presisi buat shock ini ya gua bakal ganti lagi deh tapi untuk sementara kayak gua mau pakai yang shock breaker standar dulu guys biar lebih apa ya lebih nyaman aja sih lebih nyaman terus nanti kalau misalkan gua mau main kirian lebih enak gitu nge adjustnya Oke ini gua lanjut sambil jalan aja ya kita karena udah sore guys takutnya ini agak mendung juga sih jadi gua akhirnya memutuskan buat ganti shock breaker depan ke yang standarnya vario 160 guys beberapa alasannya tadi udah gua sebutin ya jadi kalau untuk secara feel sih sebenernya enak kan shock breaker orinya sih guys entah karena ini gua dipasang di vario 160 atau emang di semua vario kayak gitu gua nggak tahu ya terus juga karena ini shock vario 160 jadi kita harus kalau mau nggak kalau nggak mau beli busing yang bubut pakai CNC kita harus ini guys akal-akalan ngeganjel pakai ring kayak tadi udah gua kasih lihat ya yang pertama ya terus ya karena itu masih genjel-genjelan jadi kayak apa ya menurut gua sih kurang presisi gitu jadi putaran rodanya agak seret aja guys enggak selancar kalau kita pakai shock standarnya vario mungkin kalau misalkan kalian ada yang pakai shock KTC shock depan KTC kayak gini ya terus mungkin udah di adjust ulang di otak atik dalamnya ya boleh lah sharing pengalamannya di kolom komentar guys sebenernya ada ya bengkel shock tapi itu di luar Jakarta guys di luar kota ya apa namanya gua lupa kalau nggak salah bengkel Pak Yono ya itu tuh gila waris banget ya dan selalu full bokil jadi emang customer dia banyak banget ya dari luar Jawa juga terus juga ini guys karena di video yang gua bahas kekurangan vario 160 ini yang selama setahun itu kan gua merasa kayak stangnya berat gitu suka suka ngebanting entah ke kanan atau ke kiri gua takutnya emang karena shock breakernya sih shock breaker depan gua takutnya kayak diganti itu aja jadi nanti pas udah diganti gua bakal kasih tau juga feelnya gimana perbedaannya apa cuman ya emang setelah gua ganti shock depan ini ya agak berat sih guys kalau misalkan emang nanti udah diganti standar terus ternyata buat manuver tuh jadi lebih enak ya berarti emang ya gara-gara shocknya mungkin kurang presisi kali ya di bagian busingnya gua juga nggak tahu sih yang maksud gua berat itu dugaan awalnya kan emang komster ya guys cuman ya masa iya sih motor belum ada berapa lama gitu terus gua juga jarang pakai kan masa komsternya kena sih nah ini dia guys hasil akhirnya hasilnya hasil jadinya nih tuh sekarang motor gua jadi begini shock leker depan udah di standarin lagi terus agak ya repaint velg jadi warna hitam depan belakang terus gue juga sama repaint ini bak si VT dibikin hitam glossy tulisan hondanya merah sama ini nih bel ya warna hitam glossy juga guys kenapa gak chrome soalnya biar lebih simpel aja guys nardo grey body ketemu warna hitam tuh emang gokil sih gak pernah salah sih abu-abu ketemu hitam tuh cakep banget oke yang mau gua bahas sekarang shock breaker depan nah ini kayak gini guys shock breaker depan gua standarin ya jadi ada beberapa alasan yang bikin gua balikin standar lagi shock breakernya oke jadi yang pertama karena kemarin kan gua pasang yang KTC harus ada busing di velgnya ya jadi sebelumnya tuh gua busingnya tuh cuman kayak diganjel ring emang harusnya sih bikin ya pakai CNC tapi karena disini tempatnya jauh-jauh semua terus ya biar cepet aja gitu jadinya harus diganjel-ganjel dan hasilnya si roda ini muternya jadi agak serut guys nggak semulus kayak kita pakai shock breaker yang bawaannya atau yang orinya terus itu pertama yang kedua gua tuh ngerasa shock si KTC ini yang sebelum ini itu menurut gua agak keras aja lebih keras dari ini nih dari shock standarnya dan ya gimana ya menurut gua sih agak kurang enak sih menurut gua ya cuman kalau misalkan dari looksnya sih emang cakepan pakai KTC sih nah ini dia shock KTC gue yang sebelumnya guys kita buka aja tuh sebenernya sih masih mulus sih cuman ya kalau misalkan lama-lama dipakai menurut gua keras juga guys masih mulus cuman kotor-kotor aja sih sebenernya keren sih pakai shock ini ya kelihatannya jadi keker banget bawahnya cuman gua kayaknya masih milih kenyamanan guys mungkin ini kalau misalkan di setting ulang itu harus dibongkar-bongkar kayaknya sih enak juga sih cuman di sini gua belum menemukan tempat yang bisa kayak gini guys yang bisa setting daleman si KTC ini jadi ya daripada gua terus-terusan nggak nyaman lebih baik gua balik ke standar dulu deh oh gitu guys terus buat yang tanya bracket ini bracket yang gua pakai sebelumnya di KTC eh gimana sih posinya nih gini ini ada lubang buat ABS ya ini bener-bener bikin guys dari besi bukan dari CNC atau semacamnya lah oh iya pasti banyak banget nih yang nanya nih ini bakal gua jual atau enggak dan ini nggak gua jual lagi sih masih gua keep aja mau gua simpen aja siapa tau nanti kepake lagi entah itu buat di vario ini lagi atau nanti buat di vario yang satunya guys gitu masih mulus banget sih cuman kotor-kotor aja tuh ini udah lecet sedikit kena sparkbor tapi nggak papa lah oke biar nggak bikin kalah keren sama shock KTC pas dipasang shock KTC jadi ini shocknya gua agak turunin sedikit biar kelihatannya fitmentnya pas tuh gila sini menurut gua pas banget kayak gini ini tuh kalau misalkan kita pakai jalan masih aman banget masih empuk banget enak lah terus juga nggak mentok atasnya terus apalagi ya kalau misalkan kena lubang atau nggak sengaja kena lubang gitu nggak bunyi ngejeduk gitu masih enak banget dan ini cuman gua naikin sekitaran aduh nggak kelihatan lagi nah yang bagian atas sininya nih bagian atas shock sini ya gua naikin satu senti gua keatasin satu senti aja tapi ya emang bautnya cuman bisa dipasang satu sih guys gitu terus satu lagi kenapa gua ganti ke shock standar lagi oke soalnya kalau kalian tahu kan varie 160 ini gangguannya ada di komstir ya nah gua takutnya kemarin pas ganti KTC itu berat karena si shock breakernya itu juga tapi ternyata pas gua coba nih pas udah diganti ini terus gua bawa jalan ternyata masih sama aja guys cuman agak lebih enteng sedikit lah jadi pengaruhnya bukan ada di shock breaker tapi emang bener ada di komstir nih oke jadi segitu dulu aja videonya guys ini abis ngerombak shock depan sama ngewarnai beberapa bagian mungkin nextnya gua kasih apa ya emblem atau stripping kali ya biar nggak terlalu sepi nih bodinya ya adalah pokoknya ditunggu aja project selanjutnya terimakasih buat yang udah menonton jangan lupa like, comment, and subscribe sampai ketemu di video gue selanjutnya, dadah sub indo by broth3rmax